Intro Dalam rangka memperingati hari Rabies sedunia, pemerintah kota Semarang mengorginas pertanian menyalanggarakan vaksinasi Rabies untuk hewan anjing dan kucing yang ada di kota Semarang. Kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah pencegahan penyebaran Rabies yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Menurut wali kota Semarang, Hefarita Gundaryanti Rahayu, Hari Rabies sedunia sendiri merupakan sebuah kampanye global yang diselenggarakan pada tanggal 28 September setiap tahunnya. Peringatan tersebut rutin dilakukan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat akan pencegahan dan pengendalian penyakit Rabies. Penyakit Rabies biasanya menyebar melalui gigitan hewan yang terinfeksi Rabies sebelumnya. Dalam peringatan tersebut terdapat juga sterilisasi terhadap kucing-kucing liar di kota Semarang. Lebih lanjut, perempuan yang akrab di Sapa Mba Itak tersebut juga menyampaikan mengenai pentingnya sterilisasi terhadap kucing-kucing liar. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengontrol populasi kucing liar dan pencegahan terhadap penyebaran Rabies pada hewan ke manusia. Pemerintah kota Semarang melalui dinas pertanian melakukan hari Rabies sedunia. Jadi intinya adalah bagaimana hewan-hewan seperti anjing, seperti kucing gitu ya khususnya ini disuntik Rabies gitu ya. Jadi divaksin gitu. Jadi kayak manusia gitu ya. Jadi harus divaksin sehingga tidak terjadi dia terjangkit penyakit Rabies. Kalau menggigit manusia kan akan mengakibatkan manusia ini tertua. Dan yang kedua juga steril. Tadi kita melihat ada sterilisasi untuk kucing-kucing. Ini yang menjadi kendala atau yang menjadi satu PR bagi pemerintah kota Semarang dan dinas pertanyaan yang adalah kucing-kucing liar. Karena kalau kucing liar ini kan susah dikendalikan, tidak punya pemilik. Kemudian kita tidak tahu dia tempatnya di mana gitu. Sehingga ini yang diperlukan. Tadi Pak Enowo juga minta untuk ada kayak puskesling ya. Jadi pusat kesehatan keling tapi khusus untuk hewan-hewan. Nah ini yang nanti kita bisa untuk pengadaannya. Sehingga setiap kali ada kucing-kucing liar itu kita bisa cek gitu ya keberadaan. Kemudian juga ini pemiliknya siapa gitu. Sehingga tidak banyak terjadi penambahan-penambahan. Penambahan ya overpopulasi utamanya yang kucing-kucing liar tadi. Ini mungkin juga sama kayak kerah ya. Kerah ini juga sama. Yang mana saat ini mungkin akan sudah overpopulasi. Utamanya yang kera panjang ya, ikor panjang gitu. Kalau ini kan kita ada ketakutan kalau nantinya ini kan musim kemarau. Di hutan nanti banyak makanan-makanan yang habis. Dia pasti akan turun ke bawah. Nah ini yang salah satu juga antisipasi. Seperti ini kucing ini kan juga butuh makan. Kalau dia tidak punya pemiliknya, tidak punya yang merawat ya pasti dia akan nanti cari makanan. Ya ini yang diaibatkan di mana nanti udah kucing liar, terapinya selagi. Nah ini yang menjadi kan kayak kemarin yang menjadi satu di ketakutan di sampangan ya. Di sampangan kecamatan Gunung Bakti, Kucing-Kajamung pun. Sehingga ini yang bagaimana kita antisipasi, bagaimana kita pencegahan agar tidak terjadi overpopulasi. Terdapat 150 hewan anjing maupun kucing yang divaksinasi dan ada 55 kucing yang disterilisasi. Peringatan Hari Rabies Sedunia tersebut tidak hanya diisi dengan vaksinasi rabies gratis dan sterilisasi kucing gratis. Namun ada juga gerakan minum susu dan makan telur atau krimis lur. Pasar tani dan peragaan kemampuan anjing K9. Terima kasih telah menonton!